Oke, kembali lagi bersama saya, Iwal, Kredisel. Kali ini kita akan membahas mengenai membuat alarm sederhana menggunakan sensor laser. Seperti ini, disini ada sebuah sensor laser, satu buah tombol push on, tiga buah lampu hijau, kuning, dan merah, lalu satu buah sensor LDR, satu buah buzzer sebagai pengganti alarm. Jadi kita langsung saja bagaimana sistem kerjanya. Nah, sebelum kita bahas mengenai masalah coding, sekarang kita coba dulu perajakan sistem kerja perangkaian ini. Kita nyalakan dulu. Ketika pertama kali dinyalakan, maka secara default, light hijau akan menyala pada modus standby. Nah, seperti itu. Lalu, apabila tombol push on ini kita tekan sekali, maka lampu kuning akan menyala. Lampu kuning ini adalah sebagai pertanda bahwa status alarm itu aktif. Disini sensor laser, laser sudah bekerja, aktif, menembakkan cahaya ke LDR. Nah, LDR disini, apabila dia terkena cahaya, maka kakinya terhubung antara kedua kakinya. Sama seperti saklar, ibaratnya jika terkena cahaya, saklarnya jadi on. Jika tidak terkena cahaya, maka dia off, terputus. Nah, sekarang kita coba memutuskan sinar lasernya yang menuju ke LDR. Apa yang terjadi? Lampu merah menyala. Lampu merah ini adalah lampu alarm. Pertanda bahwa alarm aktif atau ada yang melewati sensor laser ini. Nah, disini buzzer, kita ibaratkan alarm yang ada di rumah. Lalu, bagaimana mematikannya? Untuk mematikannya, kita cukup menekan tombol ini sekali lagi. Dia jadi kembali seperti semula. Nah, disini alarmnya belum diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, tekan sekali lagi. Sistem alarm aktif. Dia akan menunggu sampai ada yang melewati garis atau melewati sinar laser ini. Baru alarmnya berbunyi. Untuk mematikannya, tekan tombol ini. Nah, seperti itulah simulasi sistemnya. Nah, sekarang kita bahas masalah coding. Setelah tadi melihat video mengenai rangkaiannya, Sekarang kita akan membahas masalah coding atau sketch-nya. Lihat disini. Sketch sangat sederhana. Simple. Pada bagian global, kita lihat Armored LED sama dengan 5. LED kuning. LED kuning ini, fungsinya seperti tadi. Apabila kita tekan tombol, barulah sistem alarm tadi berfungsi. Lasernya menyala. Disini, Disarmed LED. Warna hijau. LED hijau ini adalah default. Dia akan aktif apabila rangkaian tadi terhubung ke sumber daya. Sumber tegangan. Jadi, ini adalah status default. Disini, alarm LED 8. LED merah. LED ini akan aktif apabila ada yang melewati sensor laser tadi. Barulah LED merah ini menyala. Begitu juga disini. Sirine. Disini ada sensor. Kita memakai LDR. Sudah saya jelaskan pada video tadi. Disini, button. push on. Ini adalah tombol push on. Taktile switch. Disini, laser. Disini ada counter 1. Sama dengan 0. Status counter ketika pertama kali rangkaian ini bekerja adalah 0. Lihat pada bagian point setup. Disini. Pin mode sensor input. Karena seperti tadi. LDR tadi sistem bekerjanya. Apabila ada cahaya yang mengenai LDR tersebut. Maka statusnya adalah high. Kedua kakinya terhubung. Karena salah satu kakinya saya hubungkan ke 5 volt. Dan salah satu lagi ke ground. Melalui resistor 1 kilo. Jadi, status pertama itu adalah statusnya. High. Karena laser. Bekerja. Apabila ada yang memutus laser. Barulah low. Nah, makanya disini. Sensor sebagai input. Antara low dan high. Lalu di bagian disini. Digital right. Disarmored light high. Ini adalah light hijau tadi. Akan menyala. Ketika pertama kali. Rangkaian ini di. Hubungkan ke tegangan. Atau ke sumber daya. Lalu masuk ke bagian void loop. Disini. Button state. Button status. Sama dengan. Digital right. Button. Dia membaca status tombol. Ditekan atau tidak. Jika tidak ditekan. Statusnya low. Karena terhubung ke. Ground. Melalui resistor 1 kilo. Maka statusnya low. Jika. Status buton. Sama dengan. Hike. Atau jika tombol itu ditekan. Maka. Counter 1. Plus plus. Nilai counter 1. Akan bertambah. Otomatis. Nilai counter 1. Berubah menjadi 1. Karena awalnya adalah 0. Nah. Jika. Counter 1. Sama dengan 1. Apa yang dilakukan. Lihat. Lihat. Digital right. Laser high. Dia akan menyalakan. Jadi. Tegangan positif. Untuk laser tadi. Kita hubungkan. Melalui pin digital. Pada Arduino. Apabila high. Maka laser tadi. Terhubung ke. Tegangan 5 volt. Maka. Lasernya nyala. Karena groundnya. Sudah di standbykan. Yang diputus. Hanya bagian. Positif. 5 volt. Lalu. Disini. Digital right. Disarmored light. Low. Lampu hijau. Mati. Lalu. Digital right. Armored light. High. Lampu kuning menyala. Lampu kuning ini. Menandakan. Sistem alarm. Sudah bekerja. Disini. Kenapa. Ada delay 100. Ini. Agar. Ketika. Kita menyalakan. Atau menekan. Tombol. Push on. Tadi. Maka. Alarmnya. Tidak. Langsung. Nyala. Karena. Ketika. Pertama kali. Kita menekan. Tombol. Antara. Kita menekan. Dan. Laser ini. Aktif. Dia punya jeda. Nah. Jeda tersebut. Bisa terbaca. Oleh Arduino. Sebagai. Lasernya. Low. Maka. Alarm. Akan menyala. Disini. Karena. Di. Pada bagian ini. Tidak ada. Delay. Kita tidak membuat. Delay. Kecuali. Disini. Dikasih. Delay. Jadi. Kita. Ketika. Kita menekan. Tombol. Dia ada. Delay. Sebelum. Pembacaan. Sensor. Sensor. Jadi. Kita. Lampu. Hijau mati. Lampu kuning. Nyalah. Baru ada. Delay. Barulah. Sensor. Pembacaan. Sensor ini. Bekerja. Nah. Jika tidak ada. Delay. Otomatis. Kita. Ketika kita menekan tombol. Ini langsung. Bekerja semua. Otomatis. Sensor. Pasti membaca. Karena ketika. Kita menekan tombol. Dan. Mengaktifkan. Laser ini. Ini. Itu ada. Jeda. Otomatis. Pasti terbaca. Low. Karena ini. Perpindahan. Perintah ini. Sangat cepat. Jadi. Jika kita sudah. Memberi. Delay. Barulah. Dia tidak langsung. Aktif. Alarmnya. Pas laser nyala. Sensornya. Sudah. Standby. Membaca. Sebagai. High. Nah. Sekarang. Kita lanjut. Status sensor. Sama dengan. Digital rate sensor. Ketika sensor itu. Terkena cahaya laser. Maka statusnya. Adalah. Jika. Status sensor. Sama dengan. Low. Jika laser tadi. Terputus. Otomatis sensor. Membaca. Sebagai. Low. Yang dilakukan. Adalah. Digital rate. Buzzer. High. Siren. Nyalah. Digital rate. Alarm led. High. Led merah. Menyalah. Nah. Disini. Akan. Terputus. Sampai disini. Perintahnya. Pada bagian. Loop ini. Dari sini. Akan. Terputus. Hanya. Sampai. Disini. Jadi. Alarmnya. Akan. Nyala terus. Sebelum. Kita. Mematikannya. Secara. Manual. Kenapa. Tidak. Berulang. Ulang. Karena. Kita. Disini. Memakai. If. Loop. Memang. Bagian. Berulang. Tapi. Yang. Di. Di. Seperti. Ini. Yang. Ulang. Pada. Bagian. Ini. Ketika. Sudah. Memasuki. Ini. Sampai. Ke. Sini. Ini. Tidak. Akan. Di. Biarpun. Kita. Disini. Ingin. Membuat. Lampu. Ramletnya. Berkedip. Kita. Tulis. Di. Bawahnya. Digital. Right. Ala. Ala. Ramlet. Low. Kasih. Set. 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 nilainya 1 detik lalu led mati jeda lagi 1 detik nah seperti ini anggap saya buat seperti ini maksud saya ingin buzzer ini akan tetap menyala terus tetapi lampu ini akan hidup dan mati terus menerus ini tidak akan bisa jika dilakukan di pada bagian if ini lihat ini if if counter 1 sama dengan 1 jika tombol ditekan sekali yang akan dilakukannya ada ini ini tidak akan berulang apa status terakhirnya itu yang akan dilakukan status terakhirnya apa lampu led alarm mati yaudah dia mati lalu apa lagi disini buzzer high nah disini buzzer akan nyala terus karena tidak ada untuk perintah buzzer low jadi dia akan menyala terus lalu lampu led alarm hidup 1 detik lalu mati tapi buzzer tetap menyalah nah itu yang akan dilakukannya tidak seperti jika kita letak ini pada bagian loop ini sebelum masuk ke if counter sama dengan 1 barulah dia bisa hidup mati hidup mati bergantian selama 1 detik jadi semoga bisa dipahami perbedaannya ini kita hapus lagi nah tadi kita sudah tahu dia akan melakukan hanya sampai disini sampai terbaca lagi counter ini bertambah nilainya berubah nilainya bagaimana nah disini kita letakkan perintah ini jika counter 1 sama dengan 2 jika tombol ditekan 2 kali jika tombol ditekan sekali lagi maka yang dilakukannya adalah digital write armad led low led kuning mati disini led merah mati serine mati dan laser juga mati lalu lampu hijau nyala kembali lalu disini ada bagian counter 1 sama dengan 0 status counter 1 sama dengan 0 atau status tombol belum ditekan nah apa status tombol belum ditekan lihat dia akan hanya menjalankan perintah pada bagian loop di luar di luar perintah if counter apa mana ya bagian loop itu nih ini adalah bagian loop di luar perintah if counter lalu delay jadi dia akan standby menunggu membaca status tombol selama 100 millisecond milidetik dia akan berulang-ulang membaca status tombol tadi ditekan atau tidak nah itulah struktur perintah pada rangkaian yang kita buat tadi yang ada di video tadi nah jadi sangat simple sistem kerjanya jika ingin lebih kompleks rangkaiannya jika tidak ingin capek-capek keluar kamar ketika malam misalnya ada kucing atau anjing melewati laser otomatis alarm nyala mengantuk tingkat dewa kita malas keluar kamar untuk memencet tombol untuk mematikan gampang tinggal masukkan coding untuk pembacaan password melalui bluetooth dan pada rangkaian tadi kita tambah modul bluetooth maka selesai jika kita masukkan password yang pas maka kita tinggal memberi perintah seperti ini pada bagian perintah bluetooth dan untuk mengaktifkannya juga sama jika password yang dimasukkan pas maka yang akan dilakukannya adalah ini nah jadi cukup simple kita hanya tinggal menambah coding untuk bagian bluetooth tapi pada rangkaian ini sengaja saya tidak memasang bluetooth biar gampang dipahami untuk perintah-perintah dasar seperti ini oke selamat mencoba dan selamat pagi karena hari sudah jam 6 oke happy weekend selamat